Hai, kembali lagi bersama kami Warintil Waria Yang Cetil Nah, hari ini kita episode-nya yang lain ya Karena kita hari ini lagi open KNA ya Buat semua kalian yang udah request dari jauh-jauh hari sebelumnya ya Yes, exactly Sambil marah-marah, kapan KNA-nya gitu Jadi sekalian ini perayaan kita yang udah sampai 100 ribu subscribe ya Hei Semangat bunuh diri sendiri dong Thank you, thank you Kita ucapin thank you dulu lah buat subscriber kita Thank you, thank you Makasih buat kalian yang masih suka sama kita Makasih yang udah share, makasih yang udah support kita selalu Sehingga kita sampai di titik yang sekarang ini Yes, exactly Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa Iya Tanpa kalian itu, kami gak bisa sampai di titik ini Yang murah Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih buat kalian Yang masih setia dengan kita ya Oke Jadi ini mau langsung dimulai KNA-nya atau gimana? Udah gak sabar mereka ini Kita mulai aja ya Oke, kita mulai ya KNA-nya ya Oke Ayo Tapi kayak kalian ini kasih pertanyaannya aneh-aneh lah aku tengok Masa ada Blackpink yang nanya Kalian nanya mau mobil gak? Oh oh Mau rumah Iya kan Kalau banyak ya kan Oh oh Butuh suami gak? Iya Oke ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama itu datang dari Evelyniavan Evelyniavan ya Suka sekali dengan video-videonya yang menghibur Terima kasih Semoga dibaca oleh Mama Rempong ini apa sih Thank you Mau tanya dong, kalian kan totalitas banget dalam acting Bisa teriak-teriak di gang Dan kelahi-kelahi gitu Iya Nah, kalian dari awal memang izin sama semua orang di gang Dan ketua RT-nya dan mereka memang setuju kah Untuk ribut-ribut di gang situ Kan biasa ada anak kecil yang mau tidur siang or something Mohon dijawab ya, Mak-mak Oke, ini siapa yang bisa ngejawab nih? Eh, jawab Oke, aku yang jawab ya Nah, kalau pertanyaannya banyak juga ya Tri Banyak Banyak ya Nah, kalau untuk poin yang pertama itu Kita jawabnya satu-satu ya Biar ke bagian, biar detail Mau tanya dong, kalian kan totalitas banget dalam acting Bisa teriak-teriak di gang dan kelahi-kelahi gitu Nah, kalian dari awal memang izin sama semua orang di gang Kalau masalah izin, kita lebih kayak kekeluargaan ya Karena dari awal kita masuk ke gang Suparnil Orong Sempit itu Emang udah welcome Udah diterima sama orang-orang di situ Dan kalau untuk izin ke RT-nya Kalau RT-nya kita sebutnya apa? Kepling ya Kepling Kalau untuk kepling-nya memang juga welcome sama kita udah kayak keluarga Jadi memang udah gak perlu ada kayak Surat-menyurat izin yang gimana harus libet gitu, enggak Yang libet itu enggak Pokoknya memang orang-orang di sana welcome Kepling-nya juga welcome Terima kasih lah Makasih, Makasih 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 juga buat warga-warga Yang udah kasih baju Ke WC Dan satu lagi untuk jam siang kan biasanya ada anak-anak tidur katanya Nah, kita itu lebih biasanya ngondisiin sama tempatnya Misalnya kayak lagi ada anak-anak tidur Kita gak jadi ambil tag di sini, kita pilih tagnya yang di sana Yang lebih sepi gitu Jadi memang ya tergantung kita lah kondisinya gimana Pertanyaan kedua itu datang dari Syuhada7959 Terus kalian adegan jatuh itu gimana? Berkali-kali enggak? Apa sampai luka-luka gitu? Ayo bapak-bapak yang mana? Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Ayo siapa yang jawab? Bentar lah batuk, dulu aku Dulu batuk ya Hari ini Tais yang akan jawab dari pertanyaan Syuhada7959 Kalau adegan jatuh itu gimana? Berkali-kali enggak ada yang sampai luka-luka enggak? Kak Isaya jawab Jika ada adegan jatuh kita akan benar-benar totalitas melakukannya Dan keseringan yang sering jatuh di adegan itu yang paling suka adegan jatuh Hingga babak belur itu Isaya ya Karena termasuk Kak Isaya di sini itu salah satu wanita strong Wanita debu Wanita debu Bisa berulang-ulang tag-nya itu jika kita tidak maksimal Kita akan melakukan sebuah tag-an itu Pengambilan gambar itu atau adegan itu yang benar-benar terlihat natural Jadi jangan sampai ih ih apaan apaan Kita harus benar-benar totalitas dalam bekerja Adegan jatuh ya benar jatuh gitu Kalau masalah luka-luka pasti ada yang terluka Dan itu tidak perlu kita tunjukkan biar kita aja yang merasakan Intinya tujuan kita cuma menghibur Dan profesional Thank you pertanyaannya Jadi semuanya itu kita lakukan untuk menghibur kalian ya Gitu ya Kenapa? Botol jamu Ya yang jinggang ku koyak di sini lah kena BK ya Pelat kereta, pelat motor ya Yang mau kena kepalanya pakai angkong ya Oh iya mau mencuk tembok juga Kayaknya aku kebanyakan ya Pertanyaan ketiga itu dari AGZPRDN Ingat? Agak repot ya namanya Agnez Paryadinata Bukan Agnez, Agus kali ya Agus, Agus, Agus Agus ya, Agus PRDN Apa lah itu ya, pokoknya kau lihat lah Bagaimana reaksi semua orang tua kalian Sebelum dan sesudah melihat awal perjuangan kalian? Apakah ada kritikan pedas saat dulu? Dan apalah justru bangga dengan prestasi kalian sekarang ini? Kayaknya ini yang ngejawabnya, ini masing-masing ya Masing-masing ya Masing-masing ya, karena orang tua kita beda-beda ya Ya, sejauh weh Ayo, bisa dimulai dari siapa bapak-bapak? Iya, aku dulu kali ya Kalau dari keluarga aku, eee Awalnya 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 sih gak ada pro atau kontra Gimana-gimana gitu Tapi, ya Selagi kita gak yang aneh-aneh Dan kita kasih pengertian Gimana kalau kita kayak begini itu Emang kebutuhan konten dan Kebutuhan sebuah peran gitu Jadi mereka mengerti Oke Oke Kalau aku Kalau keluarga awalnya sempat kayak gak nerima Gak nerima kayak misalnya kayak gak Setuju untuk melakukan hal-hal kayak gini Karena memang dia belum tahu konteksnya kemana kan Cuma setelah aku jelasin Aku Eee Omongin yang Yang sebenarnya gitu Aku disini tuh cuman ngehibur gitu Gak ada Gak ada arah ke gimana-gimana gitu Karena memang pure untuk cari Cari penghasilan Atau Berekspresi gitu kan Sekarang setelah udah dilihat seperti ini Alhamdulillah keluarga udah bisa nerima Udah support Eh makasih lah ya Kalo keluarga aku ya Kebetulan kan Kayak aku anak paling besar Jadi kayak yang namanya Yang disebut dengan tulang punggung keluarga itu ya Pasti di anak nomor satu gitu ya Jadi kayak aku ini memang Keluarga aku itu memang Mengetahui pekerjaan aku itu memang dari dulu itu emang aku tuh suka yang namanya Seperti ini gitu Ini aku gitu 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 kan Tapi bukan berarti aku tuh jadi bengcong di rumah atau gimana-gimana Iya gitu kan Gak seperti itu Tapi alhamdulillah keluarga aku itu Awalnya si adik aku tuh nangis ngeliat aku kayak gitu Itu sebenernya Adik aku yang nomor tiga itu cewek ya Aku mau jawab Aku Aku tampil apa adanya Aku kayak gini Kalian mau nilai aku terserah Begitu juga dengan keluarga aku Sebelum aku Terjun di dunia YouTube Aku pernah ikutan Itu sering kuis-kuis di Online di Facebook, Instagram Disitu aku sering Gaya-gaya gokil Ala-ala duyung Ala-ala peri Bahkan ala-ala perempuan Sehingga orang Kedua orang tuaku Atau keluarga ku melihat aku itu Mereka heran gitu Bertanya Dan aku bilang Aku disini Untuk mencari sesuatu Sesuatu yang bisa menghasilkan Sesuatu ini adalah hal-hal yang positif yang aku lakukan Dan di Dari situlah orang tuaku Membiarkan aku dan mendukung aku gitu kan Dan dilihatnya ada hasilnya Setelah dari situ Aku menjadi host streaming Dan di situ Dan di situ aku juga sering menerima challenge-challenge Gila-gilaan Aku harus tampil Gokil segokil-gokilnya Dan orang tuaku juga itu tahu Sehingga mereka tuh Kadang Heran melihat aku Apa yang aku lakukan Tapi aku menjelaskan bahwasannya Aku disitu bekerja Dan tujuan aku untuk kebagian orang tua Lalu setelah dari live streaming itu Aku berkumpul sama temen-temen aku Membuat video YouTube ini Dan reaksi orang tuaku Ya hanya biasa aja Karena sudah tahu tingkah laku aku sebelumnya Gitu kan Aku melakukannya dari hati Untuk menghibur Gitu aja Menjangin ceritanya ya Ceritanya ya Ayo ayo lanjut Eh stati Oh Kalau aku Dari Mulai dari live streaming Kan udah dijelaskan sama orang tua Karena aku kan selalu terbuka Jadi Udah tahu Oh ini Kerjaannya sebagai ini Jadi mereka itu Udah fan-fan aja gitu Kalau untuk mama aku sendiri Berarti Udah tahu dari Udah tahu karena sering aku jelaskan Udah terima lah ya Udah terima Malah dari Malah sekarang udah di tempon-tempon Oh udah di tempon-tempon Tempon-tempon Ya Ya Kau elak lah dulu ini Kau elak lah Oke ya Kalau aku sih Aku salah satu dari antara mereka semua Yang tertutup tentang masalah Kerjaanku yang seperti ini Kepada orangtuaku Terutama kepada keluarga lah Istilahnya gitu Karena apa Karena aku itu punya Pemikiran itu kayak Aku itu takut mengecewakan Mereka Karena mereka itu Melihat aku gak sesuai Sesuai dengan ekspektasi mereka Gitu kan Jadi aku lebih tertutup Dan memang Sampai sekarang ini Siap puji Tuhan Ya sekarang ini Orangtuaku sih udah tahu Ya Tahunya itu dari Dia lihat sendiri Dia lihat sendiri Tanpa aku yang memberitahukan Dan dia cuman bilang Gak apa-apa Yang penting Jangan yang lain-lain Jangan yang aneh-aneh Dan satu lagi Tambah hiburan Untuk Mama sama Bapak Kayak gitu Jadi Jadi Suatu kebanggaan Iya Itu suatu kebanggaan Karena memang Aku itu gak pernah Aku punya Aku dulu itu Pemikirannya gini Nanti aja lah Kalau sudah jadi Sudah ada yang ditunjukin Sudah ada hasilnya Dari sini Baru Aku nunjukin ke mereka Aku kasih tahu Kayak gitu Udah ada hasil baru ya Udah ada hasil Dan ternyata Tuhan itu Memang jawab gitu loh Jawab Harapan aku Dengan tanpa aku kasih tahu pun Orang itu udah ngelihat sendiri Dan ngelihatnya juga udah Posisi yang kayak gini Gitu loh Jadi aku memang Salah satu orang yang tertutup Untuk masalah itu kekeluarga Gitu Oke kita lanjut Ini dari pertanyaan Dari Ade Mardiansya Underscores ya Mau nanya kak Pernah gak kalian bertengkar Dan berselisih paham Ketika sedang ngumpul? Oke ini pertanyaan Siapa yang jawab? Rita Rita Lalalala ya Eh tapi jawabnya harus nyambung loh Harus nyambung ya Insya Allah Insya Allah Oke yuk Tadi pertanyaannya Pernah gak kalian bertengkar Dan berselisih paham Ketika sedang ngumpul? Oh ketika sedang ngumpul ya Kalo kami Masalah selisih paham Gitu kan Namanya juga kita manusia ya Jadi kita gak Jauh dari kata Sempurna Bener Gitu Jadi setiap personil ini Setiap temen-temen warna ini Aku mengerti Sifat dia ini seperti apa Sifat mumbu seperti apa Kestel, Nining, Miong Jadi kalo langsung pahamnya Bordir 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 ya Maaf ya Jadi kayak Kalo Contohnya Bordir Salah Gitu Atau berubah, sifatnya itu mulai berubah, kita bakalan tegur gitu Jadi masalah selisih paham itu diantara kami itu sering terjadi sebenernya Cuma kita bisa mengendali semua ya guys Seperti itu Jadi kayak di barat kan kita 6 kepala nih gak mungkin bisa dijadiin satu Dari itu juga rambut kita memang sama item Tapi dalemannya gak tau kan? Gak tau apa yang kita Seperti itu Bu Berikutnya ini pertanyaan dari Roydirga20 Diantara semua Apa? Iya lanjut Oh lanjut Oke Gue bilang Diantara semua pemain rumah rempong Penterakan rempong bukan rumah rempong ya Kita ini Yang paling jahil itu siapa ya kak? Yang paling heboh siapa? Dan yang paling pelupa baca skenario ceritanya? Atau paling banyak di skip Siapa kak? Terima kasih Ada 3 pertanyaan berarti Banyak juga ya Kayak ini Pertanyaan bahasa Indonesia gitu ya Oh pilihan berganda Ini siapa yang mau jawab? Aku yang mau jawab Oke ya Bodhir yang mau jawab langsung ya Siapa yang paling jahil ya? Yang pertama Yang pertama Ini dia Dia ini ekspresinya Kalau lagi tak bikin orang ketawa Setelah ku jadinya Pengennya ditabuk gitu ya Pengen ku tampaknya Enggak di lokasi syuting Saat aku ngedit Aku ngaka aja Bawa dengan ekspresi dia Iya ini suka gangguin Ini pelakunya Terus Terus siapa yang paling heboh ya kan? Yang paling heboh ini dia Nih paling heboh Nih paling heboh Paling repot ini kalau make up-an Dia paling heboh Harus cantik ini Alis harus cuing loh Harus bakulan Harus rapi Gak ada pori-pori gitu ya kan? Cantik dia Kebel foundation Pokoknya harus Ini ya Cantik ya Totalitas Bukan ya Totalitas Totalitas Tapi tebal juga ya kan? Oke lanjut 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 Siapa yang paling suka lupa Baca screen Iya Satu Dua Tiga Kesel Nggak usah ditanya Iya Dia pun menyadari diri sendiri eh Iya bener Kita lanjut pertanyaan Berikutnya itu dari Dimas D Nanya boleh ya Motivasi kalian buat video kontrakan rempong itu apa sih? Dan nama warintil itu dari mana? Singkatan atau gimana? Thank you Ayo ini siapa yang mau jawab Motivasinya itu Satu Sepertama kali itu Menghibur Menghibur kalian gitu Karena kita kan punya Ibaratnya jiwa-jiwa yang bisa berkreasi Misalnya tak acting Tak bisa menyanyi Bisa apa Bisa makeup Yang intinya Memberikan sesuatu yang ada di diri kita masing-masing Untuk menghibur kalian Untuk memberi apa yang namanya Masuk Apa itu ibaratnya yang kita ketahui kita bisa Untuk bisa kalian pelajari gitu ya kan Terus Apalagi pertanyaannya? Warintil itu berasal dari mana? Warintil itu Singkatan atau apa? Singkatan Singkatannya dari warga yang centil Oke lanjut ya ini pertanyaannya dari Adelia Rahma 9629 Kok banyak kali angka-angka nanya? Jangan-jangan Kak Toke Tokel deh Tinggal ntar nomor handphone Oh iya Yang belakangnya ya Oke selamat kakak-kakak Terima kasih BTW mau nanya dong Pekerjaan Kak Nining apa? Pekerjaan Kak Nining ya Ini pertanyaan pribadi Kak Nining kali Oke Pekerjaan Eh thank you Adelia Pekerjaan Kak Nining apa Kalau aku Pekerjaannya Karena saat ini itu hanya di Youtube Hanya sama temen-temen Sama tim Warintil Di Youtube Cuma itu kegiatan aku sehari-hari Dan ada satu usaha kecil-kecilan Usaha keluarga Yang aku jalani juga Tapi untuk kesehariannya itu Memang udah pure Total sama Warintil semua With my family Pertanyaan selanjutnya itu datang dari Bunda Mami Tahir Haraha Oh Dia memang kasih pertanyaan ini bagus Banyak yang nanya-nanya Coba jelaskan pada kemana laki kalian semua Kok pada janda Dan kalaupun ada laki Kerja apa laki kalian Ini laki di kontrakan rempong ya Di kontrakan rempong ya Oke Ini di jawabnya kayaknya ke semua ya Bener saya jawab yang punya laki Aku kan jande Perawan tua Oh iya ya Dia perawan tua Oke di bawah dari Ayo di bawah dari Kau lah tuh Oke Jadikan cinta kalinya aku sama suamiku dulu Itu lah ke ekek Walaupun enaknya Itu lah memang ceritanya Jadi Waktu aku capek kali habis berenang Entau kalian tidur lah Aku ngorok aku memang Terus di samping pulang bapak si Bobo ini Ketimpahku dia gak sadar aku Rupanya pas besok pagi udah meninggal dia Aku rasa gak bernapas dia kutimpahin itu Masa kau gak terasa Saya ketindihan jatuhnya ya kak Ketindihan gondor uang Tragis Tragis ya Tragis ya Tragis lagi aku loh Kenapa Kenapa Saat aku Saat aku mau nikah sama Bang Togar Barak Sabar, sabar Saya sabar Di malam pertama itu Nika sama Bang Togar Barak Iya Itu kan laki aku dulu Tentang pacarnya loh itu ya Tapi dia cintanya sama aku kak Dia cintanya masih Terus kan kak Terus kan kak Terus kan kak Terus kan kak Di saat malam pertama itu aku ingin merasakan Rawa-rawamu ya Rawa-rawamu di belen Rupanya dia terkejut Sontak dia terkejut kan Langsung dia melompat hingga kepalanya terjudut Apa namanya Lemari Bukan Dinding Lalu dia tersungkur ke bawah Dan lemari Lemari itu Lemari Baju Menimpahin Bang Barak Togar itu Mampus Mampus Seacam pelakor nyata Mampus Aku Aku gak tau Terjawab sudah ya Aku gak tau kak mungkin punya aku beracun atau apa Aku gak tau lah kak Kok tiba-tiba dia terkejut gitu Sampai terkejut gitu Mungkin mengandung listri kali Makanya terkejut Aku juga tidak tau kak Makan aku hair masih bertanya-tanya Itu ajak kau kok pelakorin aku Berarti Kelen jandak lah aku masih punya laki Lakimu mana Lakimu mana Ya kemarin itu kan aku pesta Sempet sih agak 2 kali aku pesta gitu kan Lumayan meriah sih rumahnya Iya memang gak kenal pesta kali Dua hari Dua hari Dua hari Nah asli itu aku Semuanya itu di bakapur sama suamiku Eh sabar lah ya Rita Kalau kau Kalau kau kak nih Kau kak nih Eh sabar lah ya Aku kayak gini gak kuat Memang kayak gini loh Aku gak bisa denger-denger kayak gini Gak kuat aku cerita kadang Kenapa Aku gak punya cerita sebenarnya Gak kayak gini Sebenarnya kok aku tidak ditanya Bapak si Kestel kayak agak Kenapa 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 Kau tuh lagi hamil lah aku kan Kau udah 9 bulan 18 hari Gak keluar-keluar lah anak ini tadi 9 bulan 18 hari ya Asyik juga harinya Bawalah kak ke dukun bidan Apa Dukun apa bidan Apa Itu nama bidan beda Dukun beranak kak Habis itu kan kak Dipegang-pegang lah perutku ini kak Ikutlah bapak si Kestel di belakang tadi ini kan kak Nus-ngus pundakku kan kak Keluar sendirilah tadi bayi ini kak Bapak si Kestel ini kan ada yang banyak sakit jantung kak Begitu keluar anak ini tadi terkejut Dia kak meninggal di tempat Di tempat Dan kalau buka si Kestel gak tahan bapaknya kak meninggal Berarti buruk aja Berarti buruk aja Buka si Kestel itu aku lain Yang dia pasti Yang dia jadi pertanyaannya Nanti si Kestel bukan anaknya Anaknya lah jadi maksud aku Janda-janda pak Kalau kau kau perawan tua ya Dia perawan tua Itu lah Ini cerita-cerita kalian ini yang buat aku trauma Ada satu lagi Siapa? Tati 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 gimana? Biasalah kan agak sedih juga sih Kenapa ya kontor karempong ini orangnya Naas-naas sedih-sedih gitu ya nasibnya ya Gak usah kau sedih-sedihkan lah mukamu udah sedih pun Aku kan gini waktu itu kan aku udah nikah gitu kan Kan aku kan punya usaha jual miso gitu kan Jual miso ya Jadi waktu aku bikin kuah miso gitu kan Gak sadar aku Ku bilang hidup kan gasnya gitu kan Untuk mana sih kuahnya itu Rupanya gak tau karena ada selang bocor gitu kan Dihidupkannya melendah ya kebakar lah saat itu juga Oh jadi suamimu meninggal gara-gara kebakar sama gas? He-heh Boho gak aku rasa Eh nipu kau kawan aku aja denger aja Eh gak lo Melendah adi lo Menurutnya giliran dia cerita gak sedih muka klep Enggak dia nipu Dia nipu aku tau orang kemarin aku Aku tau orang cerita gosip-gosipnya Kemarin katanya dia ke kasus KDRT sama suaminya Alah jangan kau bilang apa? Oh gitu Jangan kau bilang apa? Gak atas Pantes loh Dihidupkannya gak merek Gak atas Gak atas Gak atas Gak atas Gak atas Aku kan kemarin tetangga Jangan kau bilang kan Aku udah cerita samamu loh Jadi kau buka muka Eh udah lo Aku pun dengar loh Ini kan kita KNA jadi harus jujur Iya KNA harus jujur Harus jujur Aku gak tau ya kisah statnya aku Jadikan gini Aku kan gosip-gosip cepat kali sampe ke kubengku kak Jadikan gini kak ceritanya Oh diam Jadikan gini kak ceritanya Diam Mampus Kayak gini ya kak ceritanya Kapa ngerai ceritanya Dia ini korban-korban apa? Perpisah-pisah KDRT KDRT Tapi beda kasus Biasanya yang disiksa perempuannya Iya Ini dia yang menyisa lakinya Oh pantas Lakinya lebam-lebam Lebam-lebam Bukanya lebam-lebam Sehinggal aku berbohong katanya laki Kau kebakar karena gas Dia yang bakar kak Kau yang Dia yang bakar Dia yang bakar Kau yang hati gak boleh Begitu datang lah aku tadi kan Kok remeh kali kenapa Kenapa Cuci tangan dia Kompor gasnya tadi kubuat disitu Katanya Tiba-tiba ada api meledak suamiku kebakar Abis itu besok cerita sebenernya aku yang bunuh lakiku Disisi Sipanya Sumpah-sumpah Kayaknya kita harus sama jaga jarak Iya sama sih tapi ya Hati-hati Kue ku aja dibilangnya busuk kok Oke ini lanjut lagi ya Pertanyaan berikutnya itu datang dari Van Underscore Nijam ya Bagaimana kehidupan anggota-anggota warintil sebelum bikin konten Youtube Dan apakah sudah sahabatan dari dulu Oke ini siapa yang mau jawab Isaya yang jawab ya Isaya yang jawab ya Terima kasih sebelumnya buat pertanyaan dari Van Underscore Nijam ya Disini Isaya mau menjelasin kepada kalian semua yang nonton video ini Jangan lupa di subscribe dulu ya yang belum subscribe Di komen kasih masukan yang positif buat kita untuk membangun Dan jangan lupa di like Sebelum kita terjun di konten dunia Youtube Sebenarnya kita mempunyai kesibukan masing-masing gitu kan Kesibukan masing-masing Ada yang kerja di pabrik dulunya Ada yang kerja di hotel Ada yang masih kuliah Dan ada yang sibuk mengurusin yang lain-lainnya gitu kan Cerita persahabatannya ini dimulai dari si Mumu dan si Bobo Satu kampung mereka tuh udah akrab banget Sehingga si Bobo itu merantuk ke Medan Dan bertemu dengan aku Lalu ketemu dengan Kestel Lalu lah kami disitu sering ngumpul-ngumpul Makan bareng Nongkrong bareng gitu kan Ngurumpi-ngurumpi bareng Ngibah bareng Dan akhirnya kami bermain di sebuah live streaming Disitu kami ketemu dengan si Nining Dan di saat ketemu Nining itu Kami membentuk kata sebuah kata Warintil Di tanggal 27 bulan 2 tahun 2017 Kami membentuk kata warintil itu Dan di live streaming itu kami bekerja Bersama-sama saling tolong-menolong membantu Menghibur dan berkerja disitu Bahkan kami sering melakukan challenge-challenge seperti drama-drama Gitu kan Dan kami melakukan drama-drama itu Nggak lama kemudian kami ketemu dengan Miong Bordir 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 ya Kami ketemu dengan Bordir Dan Bordir kami rekrut Untuk menjadi salah satu anggota warintil Sehingga kami bekerja sama dalam sebuah satu rumah itu Untuk menghibur anda semua Dari live streaming Dan di saat Biasa roda berputar Akhirnya kami mengalami Pasang surut Pasit di mana kita di bawah Dan akhirnya Kami terinspirasi Dari drama-drama yang kami lakukan di live streaming itu Untuk kami kembangkan Dan kami kemas menjadi sebuah konten Yang untuk menghibur Yang bisa dinikmatin oleh seluruh Indonesia Bahkan dunia Ini datang dari IGD Zain IGD Zain ya Underscore Mau tanya perbuatan konten komedi Kontrakan Rempong ini terinspirasi Dari mana sih? Sama karakternya gimana? Pemain warintil official ini Semoga dijawab Selamat 100 ribu subscribe Thank you Aku yang jawab Awalnya kontrakan rempong itu terjadi Kita kan pertamanya Di live streaming itu Karena kita sering bikin drama-drama Ya kan? Yang kayak dijelaskan sih saya tadi Yang kayak dijelaskan sih saya Gitu Jadi setelah Youtube itu dimonetize Sebelumnya kita kan belum ada konten kontrakan rempong Kita bikin parodi-parodi dulu Parodi India ya bu Parodi-parodi Lika hijab Gitu ya kan? Untuk Mencari Untuk bisa dimonetize lah ya Di Youtubenya Kemudian setelah itu Ada jarak beberapa bulan gitu kan? Kita mau bikin konten apa ini? Gitu kan? Terakhir Karena belum ada yang Kita mau bikin konten ini Konten ini masih simpar sur Ya udah kita bikin aja konten Seperti drama kita yang sebelumnya Ya Jadi disitu Aku membuat skenario awalnya Dan membentuk karakter-karakternya itu siapa-siapa aja Gitu Jadi Untuk karakternya yang ini Macam border itu siapa Jadi aku bikin skenario Dan akhirnya Sampai sekarang Ya karakternya udah melekat ya Di diri masing-masing gitu Sudah melekat Sangat melekat Dan berkembang yang menjadi banyak lagi Karakter-karakter Terlalu berkembang Terlalu berkembang Terlalu berkembang Kita lanjut dari pertanyaannya Dasyatnya Iwan Dasyat Dasyat sekali Hai kalian Hai Ini pertanyaan aku Lisa Blackpink Wuuu Jut Jut Tere Tere Stop 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 Hai Lisa Blackpink Hai Gak terima kayaknya Jiwaku memberontak Oke ya Untuk warintil Kalian ini temenen Dan tinggal satu gang gitu Eh satu gang gitu Sama gimana proses syuting kalian sehari-hari Apakah ada warga sekitar tetangga kalian Ada yang risih atau malah ngedukung Itu aja sukses ya Buat kalian bebek-bebekku Ya Oke ini siapa mau ngejawab Aku ya yang ngejawab ya Oke ya Kita tinggal satu gang Kita tinggal satu rumah Satu rumah Bukan satu gang Kita berkumpul menjadi satu Ya kan Ya Abis itu Apa tadi selanjutnya Selanjutnya Ada warga sekitar tetangga kalian Yang risih atau enggak Yang risih atau malah ngedukung Kebanyakan sih mendukung ya Nggak risih sih Karena warga-warga yang disitu tuh Lebih welcome gitu kepada kita Karena kita Nunjukin kalo Kita lakuin kayak gini tuh Sifatnya positif Bukan negatif gitu Biarpun dengan cara kita yang seperti ini ya Ya Tapi tetap tujuan kita itu yang positif Nggak ada yang lain-lain Nggak ada yang lain-lain Oke ada yang mau ditambahin lagi? Tidak Buat warga-warga disana terima kasih banyak gitu ya Kak Udah selalu support kita di saat kita syuting Dan kita minta maaf jika kita ada mengganggu waktunya Mohon di maafin Dan kalo kita ada salah ditegur aja Kita terima kok Iya Terima kasih sebelumnya ya Oke Oke kita lanjut di pertanyaan berikutnya Itu datang dari Dias Suhadinata ya Itu pertanyaannya Dalam kesuksesan kalian sekarang ini Pasti ada makhluk dibalik layarnya kan Wak Iya Berkenalkanlah Wak Makhluk-makhluk itu Ayo siapa yang mau jawab ya Oke Aku yang jawab ya Thank you buat pertanyaannya Dan yang pasti kita mau ngucapin Terima kasih banyak buat orang-orang yang udah baik ke kita Kita tuh kayak hampir nggak bisa nyebutin satu persatu Siapa-siapa aja orang-orang itu Karena memang banyak banget Banyak banget Kita tuh hampir dibilang kayak Kalau tanpa kalian Tanpa orang-orang baik itu Kita nggak bisa ada di posisi saat ini Saat ini Kalian bisa lihat Dari awal kita Kualitas video seperti apa Dan sekarang kualitas video seperti apa Itu hanya karena support dari orang-orang yang baik ke kita Gitu Jadi kalau untuk kalian Tanya siapa sih orang-orang baik itu gitu kan Kita kayak hampir kayak nggak bisa omongin Karena memang yang namanya orang berbuat baik itu Dia nggak akan Dia nggak mau nih di show up Aku ini seperti apa Aku ini seperti apa Dia nggak mau Yang pasti dia udah berbuat baik Kita nikmati Kita syukurin Alhamdulillah Kita doakan buat orang-orang baik itu Rezekinya dilipat gandakan sama Allah Amin Kegiatannya itu ya Ini real ya Ini nggak ada-ada ya Kayak kalian mau nanya siapa Ya ini aku jawab semuanya Kayak seperti Miong Eh Miong Wabordir Wabordir itu kegiatan sehari-harinya itu ya Make up ya Kalau ada panggilan makeup Dia bisa gitu Kalau Niniing Bobo Mumu Makan tidur Makan tidur Makan tidur skenario Makan tidur skenario Makan itu Kalau Isaya Jujur ini B**** Kegiatan Ojek online Ojek online B**** Ojek online gitu Kalau dia tuh Kadang kalau dia lagi pengen Moodnya lagi pengen gitu kan Lagi bosen di rumah Boring gitu Atau dia tuh juga udah selesai ngedit Video kita Dia Per**** Ojek online Kalau Kakak Kestel Ya seperti biasa Terbang sana Terbang sini ya Gitu 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 Lalat ya Bucatonya ya Gitu Gitu Modesta Gitu 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 Oke ya kita lanjut Ini dari pertanyaan Ram Underscore Situngkir Awal mula terbentuk grup Rempong bagaimana Apakah ada rencana Untuk menambah jumlah anggota lagi Terima kasih Sukses selalu buat kalian Tapi kalau misalnya Awal mula terbentuk grup Tadi udah dijelasin ya Iya Berarti pertanyaannya yang mau dijawab itu Cuman apakah ada rencana Untuk menambah jumlah anggota lagi Bisa Oke siapa yang mau menjawab Aku Iya Macamnya kalau Menambah anggota Karena kita kan ini udah lama Udah Klop gitu kan Dari awal gitu Kita udah tau sifatnya Udah tau gimana Kepribadiannya masing-masing Jadi kalau untuk menambah Orang lain Itu macamnya Agak susah ya Gitu ya Agak susah Tapi gak tau kedepannya Tapi untuk saat ini Macamnya Belum lah Belum ada Niat untuk menambah orang lain Gitu Bener Gitu ya Ada lagi mau ditambah Seperti itu ya Jawabannya ya Karena memang ini banyak Banyak masuk ke DM DM plan pasti juga banyak kan Iya Nambah personil enggak Nambah personil enggak Kayak gitu kan Aku maulah kak Iya Karena kita tuh bukan kayak JKT48 Punya generasi ya Kami ini perkumpulan family sahabat gitu Jadi kalau misalnya kayak orang baru masuk Belum tentu bakalan Bisa nyambung Bisa dapet feelnya sama kita Belum tau sifat-sifatnya gimana gitu Oke kita lanjut ya Ini pertanyaan dari Reddy Titik Dias Karakter si Lala kemana kakak Apa ini udah formasi untuk warintil Oke ini siapa yang mau jawab Oke aku yang jawab ya Iya Si Lala itu dia mempunyai kesibukan ya Diluar 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 video kemarin ya Dia itu Kan ada kegiatan yang emang Waktunya Gak bisa disesuaikan Dengan kitanya gitu Dan emang Lala ini emang bukan warintil gitu Seperti itu Seperti itu ya Jadi disini aku perjelaskan lagi Lala itu sebenarnya bukan warintil Bukan inti dari warintil itu kita semua Formasinya ya Formasinya itu kita Dan Lala itu bukan Formasi Bukan salah satu dari kita Tapi dia sahabat kita Yang tinggal bareng sama kita Yang kita juga udah saling tau sifat dan karakter masing-masing Dan kenapa si Lala gak pernah muncul lagi Itu mungkin kesibukan dia ya Kesibukan dia yang bertabrakan dengan jadwal kita Jadi jangan bilang Lala di depak Jadi jangan bilang Lala di depak Bukan di depak Cuman karena memang Ini udah keputusan Kalau waktunya itu gak nemu gitu Dan kita pun udah ngomongin di awal gitu Dan dia pun memang gak bisa katanya gitu Jadi seperti itu ya Jawab ya Buat kalian yang nanya-nanya Lala kemana Udah terjawab ya Oke Kita lanjut lagi Ini pertanyaan dari Ndrian Underscore 98 Awal terbentuknya warintil Kapan dan kenapa milih kehidupan sehari-hari Ibu-ibu rempong dalam konten Youtube warintil Jawab ya Salam dari Tangerang Kayaknya yang pertama tadi udah dijawab juga ya Jawab Kalau menurut aku Kalau misalnya Kontrakan rempong itu kan masalah dengan ibu-ibu Karena Banyak polemik Di kehidupan sehari-hari gitu kan Kalau masalah ibu-ibu tentang anaknya Bertetangga Kayak mana ibu-ibu yang satu dengan satu Gak suka saling menceritai Itu jadi ibaratnya Kita bisa tarik diri sendiri Oh ini seperti dirumahku Ini seperti mamaku Ini seperti waku Ini gitu Pasti Jadi orang Gampang untuk Nyatu dengan cerita kita gitu kan Jadi seperti itulah Enggak Enggak perlu banyak-banyak konten Yang penting kehidupan sehari-hari kita angkat aja Ke konten kita gitu Karena kan juga kalau misalnya Kita buat Karakter bapak-bapak Bapak-bapak kan Cuman di rumah Kerja Kurang Kerja Paling kayak gitu Kalau ibu-ibu banyak sesinya dia disini Sini-sini Sini Ngapain gitu ya Oke ini kita lanjut pertanyaan lagi ya Ini ada Beberapa pertanyaan lagi Pertama itu datang dari Citra 19 Ya Citra 19 Dari Nengcit Tujuan untuk membuat sitkom kontrakan rempong Itu tujuannya apa Terus Kapan anggota kontrakan rempong menikah Hahahaha Oke ini siapa yang mau jawab Kayak aku mungkin ya Iya Boleh Ya tujuannya Emang dari awal kita tuh tujuannya Menghibur ya kan Tujuannya menghibur sekalian Kita mengasah kemampuan dan kreativitas kita Gimana gitu kan Ya Jadi kayak Kita Gak tau kita kan bakat terpendam kita itu seperti apa Jadi Kita coba aja ini Coba ini deh acting ini Kita kembangin Gimana gitu Dan gak memungkirin realistis lah ya Mendapat Dari Menghibur itu Kita mendapatkan pundi-pundi Rujuk gini Rujuk gini Seperti itu Kalo ditanya kapan menikah Kalian lah tanya duluan Jawab Jawab Ya kau dulu Aku belum siap Aku bilang Aku belum siap Belum ada jodoh Belum ada jodoh Kalo aku mengalir apa adanya aja Mengalir apa adanya Kalo aku pasti cuman deh belum tau Kapan Tarita Kalo aku Mau perawat umur ini Setahun Lagi aku menikah Amin 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 Kalo aku masih Fokus dulu Untuk Membangun Impianku dulu Ya Oke Lanjut Berikutnya Pertanyaan dari Dirli Aditya Ya Apa kalian semua happy? Happy Kami happy ya Aku memang Tidak Pertanyaan berikutnya datang dari Romadona Romadona Anugrah ya Oh Anugrah Anugrah ya Jelasin dong awal mula Kenapa namanya Kok bisa Mumu Isaya Kestel Nining Bordir Bobo Ini yang di sini ya Yang di intinya ya Yang ini Kenapa bisa namanya kayak gitu Berarti Pribadi Masih-masihnya Kalo aku kenapa namanya Mumu Mungkin karena singkatan dari nama aku ya Samuel Samuel jadi Mumu Jadi terus Dulu di aplikasi live streaming juga aku buat Disitu awal mulanya aku buat itu namanya Mumu Fala Mumu Fala Kalo aku, nama aku Nining itu Berawal dari waktu aku main live streaming sama si Bobo Dulu itu Bobo namanya bukan Bobo tapi Ainun gitu kan Jadi waktu kita ngelive streaming bareng Terus aku di Vici Terus aku ala-ala nasi-nasitan gitu kan Terus yang ngasih nama aku Nining itu si Bobo gitu Udah nama kau Nining aja gitu Jadi biar kita Ainun Nining Terus kita nama akunnya Aini gitu Jadi yaudahlah jadi Nining kebawa sampai ke Bike Sama sekarang Kalo aku, nama aku Bobo itu memang Dulu memang aku sering dipanggil Bobo Mungkin karena aku itu Ya jujur aja aku itu putih White sebagai Snow White Atau Putri Salju gitu ya Dan badan aku itu Gempal-gempal semampai manja gitu Jadi dipanggil kayak Bobo gitu Bobo Thank you Kenapa di kontrakan Nempong namanya Bordir Yang ngasih nama Bordir itu Castle Kenapa karena Eh, ini nggak Dia Oh dia, dari julukan dia kan Kalo aku tuh kadang suka jahit-jahit baju, jahit tangan gitu kan Jadi dia tuh sering nyelet tuh Rumah Bordir Gitu kan Rumah Bordir Rumah Bordir katanya Tapi kan kalo yang lain kan menganggapnya beda kan Kalo di sini tuh rumah Bordir tuh jahit Rumah jahitan Jadi kenapa lah namanya Bordir Seperti itu Oke Kalo aku Castle Itu kan aku terinspirasi Memang dari dulu Pengen suka banget dengan namanya Castle itu kan ibaratnya istana Jadi aku suka Ih kalo Castle namanya lucu gitu kan Gitu Yaudah ya Sampai sekarang namanya Castle gitu Aduh Kalo Kala jamu Ada ya? Kalo aku Isaya ya Aku Isaya itu terinspirasi dari diri aku sendiri I dalam arti bahasa Inggrisnya I Aku Saya bahasa Indonesianya juga Aku Jadi itu mencerminkan Isaya itu adalah Aku apa adanya dan inilah aku sesungguhnya Aku Suka dengan nama Isaya Terima kasih Oke Pertanyaan berikutnya datang dari Inviolaza Putrian Doro Putrian Doro Halo Halo Surabaya Halo Surabaya Halo Surabaya Oke Oke Apa yang kalian wujudkan setelah tujuan kalian tercapai Apa yang kalian wujudkan setelah tujuan kalian tercapai Oke Silahkan Silahkan ibu duluan Aku duluan ya Tujuanku setelah tercapai Apa Apa yang wujudkan setelah Apa yang kalian wujudkan setelah tujuan kalian tercapai Mungkin yang dimaksud disini tujuan kita di Youtube ini tercapai ya Jadi apa yang mau ku wujudkan itu setelah aku mencapai itu Mungkin satu, aku lebih ke Ngebahagiain orang tua dulu Intinya aku itu dulu Ke orang tua, ke keluarga Baru ke sekitar Aku seperti itu Itu yang mau ku wujudkan sekarang Nanti setelah kalau udah tujuanku sampai Oke lanjut Aku ya Setelah tujuannya tercapai Ya, membahagiakan orang tua itu Bukan ini ya Bukan Kayaknya emang udah sebuah Keharusan, sebuah keharusan Seorang anak itu Membahagiakan orang tuanya Ya intinya pokoknya dari keluarga Ke sekitar kita Baru ke yang lainnya Gitu, ya gak lupa Sama yang lebih membutuhkan Oke Kalau aku, apa yang bakal Kewujudkan setelah Cita-cita Aku tercapai gitu ya, apa yang Keinginan tercapai Itu yang pasti benar Yang pertama itu Orang tua ya Yang pasti tetap harus orang tua Kemudian Orang terdekat Dan setelah orang terdekat Baru orang di sekitar Itu yang mau aku wujudkan Itu aja Kalau aku Sama hal kayak mereka Keluarga Itu yang paling utama Udah pasti Udah pasti ya guys Gitu kan Dan yang kedua itu Tujuan aku selanjutnya itu Pengen Pengen nangis Pengen apa ya Duh gak tau aku Berarti intinya pengen Pokoknya ini pengen dia Pengen Belum tau ya Pengen Itu aja lah Lanjut Geser Geser ya lanjut Kalau aku ya udah pasti Orang kedua orang tua Orang tua lah ya Yang masih ada Pengen Sekarang lagi ada Adik kuliah Pengen Nyelesai lah Kuliahnya Walaupun aku gak kuliah Paling tidak Adik aku Sampai lah Untuk sana Kemudian Ada Apa ya Pengen sesuatu Macam Kalau misalnya Kita bisa memberikan Apa ya Ibaratnya Untuk orang tua juga sih Sesuatu misalnya Tata Mau beli rumah Untuk orang tua Atau Melunasi utang-utang Orang tua Mungkin itu Salah satunya Ya udah itu aja sih Menurut aku yang pengen Aku capai gitu Kalau aku Untuk Apa Mewujudkan setelah Tujuan itu Tercapai Ya mungkin Aku akan tetap Reta hati Menjadi diri aku Yang seperti dulu Yang dikenal dulu Tetap saling berkomunikasi Dengan orang-orang Di sekitar Berbagi Rezeki Jika kita ada lebih Kepada orang-orang Yang membutuhkan Setelah kita Membahagiakan Keluarga Dan orang-orang Sekitar kita Itu aja sih Kalau menurut aku Pencapaian yang harus Aku tuju Berarti intinya Kita semua Sama punya tujuan Yang sama semua Berarti intinya Seperti itu Oke ini kita lanjut ya Pertanyaan dari Berlin Mafaza Kanjeng Oh halo Terus ini Pertanyaannya itu Ada gak sih Kendala saat mulai Mau shoot Itu biasanya Secara kan Kalian bertujuh itu Kalau salah satu Ada Yang gak mood Buat shooting Gimana cara Mengatasinya Sementara harus Kejar tayang Untuk episode selanjutnya Yang pertama itu Berarti disini Dua pertanyaan Yang pertama itu Ada kendala Saat mulai mau shoot Itu biasanya Oh iya Ada kendala saat mulai Mau shoot itu Berarti Oh kanjeng disini Nanya-nya kendalanya Ke kita Kendalanya di kita Siapa yang mau Jawab ya Ini boleh Kalau misalnya Kendala waktu mau shoot Itu sih Lebih kayak di prepare Waktu sebelum Sebelum shoot Jadi kayak Jadi sebelum kita mulai Shooting itu Kita udah jauh-jauh hari Kayak omongin Ketika kita shoot Jangan ada pasang muka Yang bad mood Karena bad mood itu Mempengaruhi mood Orang lain Ketika kalian ngerasa Memang udah Gak enak Emang gak nyaman Tolong tahan Waktu masih shoot Biar yang lain itu Gak terpengaruh Sama mood kalian Yang gak bagus itu juga Cuman itu sih Kadang yang bisa kita Sharingkan ya Kalau kendala lain sih Gak ada ya Karena memang kita Teamwork Semua kerja Pokoknya setiap Siapa yang ada Masalah atau apa Jangan ditunjukkan Waktu kita lagi bekerja Intinya seperti itu Ini ada satu lagi Pertanyaannya Pencapaian apa Yang belum kalian capai Di dunia deal Atau YouTube YouTube pribadi ya Itu pribadi ya Tapi kalau kayaknya Di dunia YouTube itu Kayaknya kita Mau wakilin aja Satu ya Kalau di sini Yang tujuan kita sekarang ini Goals kita untuk saat ini Setelah kita sudah Mencapai 100 ribu subscribe ini Terima kasih buat kalian Thank you so much Sekarang kita punya goals itu Pengen masuk di 50 trending Amin Amin Kapan ya Indonesia Mudahat Itu goals kita Yang untuk sekarang ini Setelah yang kemana Sekarang kita 100k Setelah 100k Sekarang kita mau Masuk buat trending Itu tujuan kita ya Amin Pokoknya yang penting Kita semangat Kalau yang pertanyaan Yang satu lagi Pencapaian apa Yang belum kalian capai Di dunia real Pencapaian Yang belum dicapai Di dunia real Kayaknya tadi Udah Udah terjawab Yang sama-sama Doro itu udah Ini juga Berarti kita belum bisa Membahagia Untuk sekarang ini Belum bisa Membahagiakan orang tua kita Dalam arti yang sekarang Kita kerjakan ini Dan situ Gitu Oke Ada lagi yang mau Dilanjutkan Gini Aku ya Kan ada juga pertanyaan Kenapa sih Durasinya pendek Kali Gitu Kenapa sih Gak tiap hari Episodenya itu Ditayang Banyak banget Banyak banget Ya ada yang mau jawab Ada yang mau jawab Iya kenapa Gini Kalau masalah durasi Kita serahkan sama yang edit Bisa Bisa lebih mensurahkan Isi hati Tim editing Isaya Silahkan jawab Oke Kenapa Kita gak bisa tayang Upload tiap hari Karena kita gak mau Kayak sinetron cinta Ya dimana kita Di situ Kerja 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 kita itu Adalah Hanya Orang Enak orang ini Gitu kan Dan Kita tuh Belum lagi Shooting Belum lagi Kita buat Skenario Dan proses edit Itu Kita masih Amatiran Dan perlu Banyak belajar Jadi kalau misalnya Kualitas video kita Kurang bagus Editannya Kurang-kurang Gimana Yang mau dimaklumin Karena proses editnya Itu untuk video 10 menit Saja Itu membutuhkan Waktu Hampir 10 jam Jadi kita Tidak bisa mengupload Setiap hari Dan kita hanya bisa Maksimal itu Seminggu 3 kali Doain aja Kalo kita mampu Kita seminggu 4 kali Gitu Beda cerita Kalo kita punya Tim gitu ya Beda cerita Kalo kita punya tim Mungkin kita bisa Setiap hari Gitu Tim kamera Tim editin Dan kebetulan Kita Semuanya itu Kita jalani Sendiri Tim Belum lagi Belum lagi Dari Basecamp Untuk ke Tempat Shooting Itu Makan waktu Berapa jam Berapa jam Berapa jam Berapa jam Di sana Gitu Suaranya Biar gak Banyak Masuk ke Kamera Itu pun Intinya Selalu Dukung kita Kita Semangat Bersyukur Kalian Atusias Dengan video Kita Itu Sangat Luar biasa Sehingga Membuat kita Semangat Dan doain aja Segala urusan Kita Menggali ide-ide kreatif Biar menghibur Kalian semua Doain aja Lancan Kalian bukan Kami gak mau Menanggapi Komentar-komentar Kalian Minta durasi Setiap hari Upload Cuman Kita udah No comment Biarin aja Gitu Ini ada satu lagi Yang sering kita baca Di kolom komentar Kita Tentang Membandingin Kita Dengan siapa Dengan siapa Gitu Disini Sebenarnya Kita membantah Itu Karena Kita Gak ada Mengarah Ke Ke arah Siapa yang kalian Maksud itu Dari segi apapun Kita gak ada Gitu Gak ada Mengarah ke situ Karena kita Pure Kita dari Dari ke Apa yang kita bawa Dari aplikasi sebelumnya Yang kita bawa ke youtube Ini yang sekarang Kita kembangkan Tanpa ada Embel-embel Ngikut siapa Ngikut siapa Dengan siapa Gitu ya Jadi Kita memang Pure diri sendiri Berdiri sendiri Dengan apa Yang kalian Sekarang Lihat Coba Kalian Perhatiin Lagi Lebih Detail Kita gak ada Mengarah ke Siapa Dengan siapa Gitu Tapi memang Kalau masalah Perbandingan Itu Kita sih Gak ada Masalah sama Sekali Kita tetap Tetap Ngerasa Itu ya Wajar Gitu Itu wajar Karena Dia itu Mereka yang Kalian sebut-sebut Itu Senior Disini Dibanding Kami Gitu Kami yang masih Baru pemula Seperti ini Cuman terkadang Risi Sampai Ada yang bilang Hapus akun Ini Ini Gak guna Gak guna Gitu Tapi tetap Kita bilang Terima kasih Buat kalian Pembenci Hater Ataupun Lovers Itu Kita tetap Bilang makasih Buat kalian Sehingga Kita bisa Dapat Berdiri Di 100 ribu Subscribe Sekarang ini Kalian Tetap Support kita Tetap Support kita Dengan Cara Yang baik Gitu Dengan Cara Share Ke teman-teman Gitu Subscribe Subscribe Like Comment Gitu Kalau Masalah Pembandingan Dengan Siapa-siapa Kita sih Wajar-wajar Saja Karena Ada Tetap Terdahulu Dari Kita Pasti Ada Gitu Jadi Kita Perlu Klarifikasi Aja Kalau Kita Enggak Mengarah Ke Siapa Dengan Siapa Karena Kita Independen Ya Sendiri Dengan Karya Kita Sendiri Gitu Loh Karena Kita Juga Tau Nih Rasanya Buat Konten Itu Susahnya Gimana Susahnya Kita Buat Skenario Itu Gimana Kita Pasti Ngerti Jeripayah Senior Senior Kita 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 Menghargai Mereka Dengan Cara Tidak Tidak Meniru Apapun Yang Dia Lakukan Karena Kita Tau Mencari Karakter Itu Susah Menciptakan Karakter Itu Susah Membuat Cerita Atau Skenario Itu Susah Cerita Edit Itu Susah Gitu Ya Jadi Seperti Itu Terima Kasih Buat Kalian Ada Lagi Yang Mau Ditambah Jadi Mungkin Kalian Kayak Daripada Kalian Kebanyakan Comment Bersifat Negatif Mending Kalian Sifatnya Komentar Positif Yang Bersifat Membangun Oke Cukup Sekian Question And Answer Dari Kita Warintil Warga Rian Gentil Buat Kalian Yang Sudah Mengasih Pertanyaan Kepada Kita Terima Kasih Banyak Thank you Tetap Jangan Lupa Subscribe Share Dan Di Facebook Warintil Official Ada Nanti Ada Muncul Terima Kasih Buat Kalian Semuanya Thank you Bye Bye